PT. Sabta Indra Sejati bersama pemerintah Kabupaten Tabalong kembali membagikan makanan berbuka puasa di Kecamatan Tanta pada 16 Mei 2020. Penyaluran bantuan makanan berbuka dilakukan perwakilan PT. Sis bersama Wakil Bupati Tabalong Mamardi, Ketua DPRD Tabalong Mustafa, serta Pejabat Pemerintahan lainnya. Pembagian makanan berbuka puasa kali ini dilakukan di Desa Barimbun, Kecamatan Tanta. Sebanyak 500 paket makanan beserta masker dibagikan untuk kaum duafa sebagai upaya meringankan beban mereka selama menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19. Tepat pada hari Sabtu, ini merupakan hari keempat di Kecamatan Tanta mendapatkan bantuan takjil dari Komerita Kabupaten Tabalong. Yang bekerja sama dengan perusahaan, baik itu PT. Sis, sebelumnya sudah dilaksanakan di Desa Tanta, Tanta Puluh, Pengarangan Kanan, dan ini yang terakhir untuk Kecamatan Tanta di Desa Barimbun. Untuk takjilnya sendiri, yang diserahkan ini setiap desa kurang lebih sekitar 500 takjil, yang mana ini tujuannya diserahkan kepada kaum-kaum bubapa di masing-masing desa. Mudah-mudahan melalui takjil ini, kemudian juga selain takjil, ada juga pemberian masker dari bantuan kawan-kawan dari perusahaan. Ini juga tidak lain, tidak bukan salah beberapa upaya kita untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 ini. Pembagian takjil dan masker oleh PT. Sis ini merupakan yang keempat kalinya dilakukan di Kecamatan Tanta sebagai daerah ring satu perusahaan. Pembagian bantuan dilakukan di setiap desa yang berbeda di Kecamatan Tanta. Al-Munawarah, TV Tabalong melaporkan.